Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, disini kami dari kelompok Cyber Subvise and Extortion akan mempresentasikan hasil dari kerja kompok kami yang dimana tugas ini untuk tugas kuas kami, ujian akhir semester kami yaitu pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Reja Maulana Eskom-Emkom Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Vera Ramdhania dengan MIM 12.16.0992 disini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan latar belakang masalah dari judul yang telah kami ambil yaitu Cyber Subvise and Extortion Baik, kita langsung saja ke penjelasannya Nah, ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami kami berasal dari kelas 12.6.30 Baik, kita langsung saja ke penjelasan latar belakangnya Nah, di latar belakang ini perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih baik itu dari teknologi komputer baik itu dari teknologi telekomunikasi yang dimana sudah dapat kita gunakan dan juga dapat menghasilkan internet yang dimana bersifat multifungsi artinya memiliki banyak fungsi sekali Nah, perkembangan ini merupakan sejarah dari pemikiran manusia bila kita tinjau nih dari segi konstruksi pengetahuan manusia yang dimana dicirikan dengan cara berpikir yang tanpa batas artinya manusia ini memiliki banyak sekali ide dan kreativitas Nah, sehingga melalui internet apapun bisa kita lakukan baik itu mencari informasi yang sedang viral baik itu mencari berita yang sedang viral juga banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di internet ini Nah, terdapat juga segi positif dan segi negatif yang disediakan dalam pengguna internet Nah, untuk segi positif ini penggunaan internet memiliki tujuan untuk bisa melakukan trend perkembangan dunia dengan segala macam bentuk kreativitas manusia sedangkan untuk segi negatif berinternet yaitu adanya unsur kejahatan yang bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa sepengetahuan kita sendiri yang dimana kejahatan ini disebabkan karena kelalaian dari pengguna dan keamanan jaringan yang lemah dan masih banyak sekali faktor lainnya baik, saya lanjutkan Nah, disini ada yang namanya cyber sabotage Nah, merupakan suatu masalah yang sangat-sangat sekali umum yang terjadi di seluruh dunia serta menurut pakar industri mengatakan bahwa kejahatan cyber sabotage and cyber extortion ini merupakan suatu ketakutan yang terbesar pada tahun 2012 Nah, bisa dibilang pada tahun 2012 saja kejahatan ini sudah ada dan sudah menjadi kejahatan yang memiliki ketakutan yang sangat besar Nah, apalagi pada di tahun sekarang ya yang teknologinya sudah berkembang pesat dan lain sebagainya berdasarkan kompleksitas dan keberhasilan kejahatan cyber yang dilakukan pada tahun 2012 Baik, lanjutkan Namun, kasus kejahatan cyber ini juga sering terjadi di Indonesia Nah, seperti apa contoh kasusnya seperti adanya kasus pencurian kartu kredit dan hacking di beberapa situs serta menyadap transmisi data milik orang lain artinya mengambil data pribadi milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut Nah, dengan adanya cyber ini telah menjadi suatu ancaman stabilitas sehingga pemerintah pun sulit untuk mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya pada jaringan internet Nah, permasalahannya di cyber sabotage ini artinya disebabkan karena kelalaian dari pengguna komputer atau pengguna si teknologi tersebut Nah, baik itu dia menggunakan teknologi komputer menggunakan PC baik itu menggunakan handphonenya sendiri Nah, intinya dapat terjadi kejahatan cyber sabotage dan cyber extortion ini Nah, tidak hanya itu saja kasus cyber sabotage dan extortion ini bisa disebabkan karena adanya virus Nah, jadi pada saat komputer kita terkena virus ataupun hal lainnya itu bisa disebabkan karena kejahatan cyber sabotage dan extortion dan masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi pada cyber sabotage dan cyber extortion ini Nah, sekian penjelasan dari saya apabila ada salah kata dalam penyampaian saya dan apabila ada salah penyebutan gelar dan nama saya mohon maaf dan penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Baik, sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Risa Yulinda Sari dengan name 12191457 Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya yaitu perusahaan masalah pengertian dari cyber sabotage dan pengertian dari cyber extortion Langsung saja saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja rumusan masalah yang terdapat di cyber sabotage and extortion Untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa hal yaitu 1. Pengertian dari cyber sabotage and extortion 2. Contoh kasus dari cyber sabotage and extortion 3. Undang-undang yang mengatur tentang cyber sabotage and extortion 4. Cara penanggulangan dari cyber sabotage and extortion kemudian kemudian pengertian dari cyber sabotage Cyber sabotage merupakan suatu kejahatan yang dimana dilakukan dengan membuat suatu gangguan, penghancuran, atau perusahaan terhadap suatu data yang ada yang dimana program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga dimana data yang ada pada program komputer tersebut tidak dapat digunakan atau tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya Kemudian, pengertian dari cyber extortion Cyber extortion merupakan cyber crime yang dimana berupa pemerasan kejahatan online ini bisa menimpa data pribadi maupun perusahaan yang dimana biasa para pelaku akan meminta sejumlah uang sebagai terbusan atas suatu data penting yang telah mereka curi Pelaku juga akan meminta untuk menawarkan diri mereka terhadap korban untuk memperbaiki data Cyber sabotage dan extortion ini biasa dilakukan dengan membuat gangguan penghancuran suatu data dan program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan kejahatan ini biasa dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer ataupun program tertentu dan terdapat kasus yang terjadi yaitu pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data Sekian dari penjelasan saya, terima kasih Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ini saya akan membahas undang-undang tentang cyber sabotage dan extortion Cyber sabotage atau cyber sabotase Dalam pasal tiga yang menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibatkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkannya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Dalam hak sanksi dipidana terhadap pasal tiga tiga ditentukan oleh pasal empat sembilan yang menentukan bahwa setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga tiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau bisa kena denda sebanyak 10 miliar rupiah Yang kedua itu cyber extortion Pasal 27 ad 4 Pasal pemerasan atau pengancaman Yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menstribusikan atau mentransmitasikan dan membuat dapat diakseskan informasi elektronik Atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman Selanjutnya motif Ada pun kejahatan cyber cybertech dan cyber electron yang biasa ditemukan dan digunakan adalah sebagai berikut Mengirim beberapa berita palsu dan informasi negatif atau berbahaya melalui sebuah website, blog, dan jaringan sosial yang lainnya Mendapatkan dan menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari berbagai jaringan komputer dan internet yang digunakan untuk politik dan sosial Kejahatan ini bisa melakukan aktivitas berupa menunda menghentikan dan mematikan mesin yang dijalankan oleh komputer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sefio Muzakir dengan NIM 12191064 Disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya adalah undang-undang dan motif Disini saya akan menjelaskan tentang penyebab Ada pun penyebab terjadinya Cyber Sabotex dan Extortion adalah Yang pertama, kelelayan terhadap pengguna komputer Yang kedua, akses internet yang dilakukan tidak terbatas Yang ketiga, risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern Yang keempat, sistem keamanan jaringan yang bersifat lemah Lalu disini ada contoh kasus Contoh kasus Cyber Sabotex dan Extortion yaitu tentang kasus penyebaran virus WOM Dapat dijelaskan Sebagai berikut yang pertama Kasus penyebaran virus WOM Menurut software antivirus perusahaan WOM RANDEX menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik RANDEX menyebar pada jaringan LAN atau local area network dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows Biasanya komputer yang rentan terhadap serangan virus WOM ini ialah komputernya menggunakan kata sandi yang mudah ditebak Setelah menginfeksi, virus WOM ini akan mengubah konfigurasi Windows sehingga virus WOM ini akan langsung beraksi begitu Windows tersebut diaktifkan Virus WOM ini bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perintah yang dikirimkan melalui kanal IRC atau Internet Relay Chat Baiklah, begitu saja penjelasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiatul Iqsan NIM 1219-0997 Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya tentang Cyber Sabotage and Exertion Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanggulangan kasus penyebaran virus WOM Yaitu pertama, dengan melakukan update antivirus yang digunakan dalam komputer Apabila kita jarang update, maka antivirus sulit untuk mendeteksi virus-virus baru Yang kedua, melakukan pengamanan yang lebih ekstra untuk menutupi celah keamanan yang sudah terbuka dan dapat dilakukan dengan cara mengupdate service pack dari sistem operasi dan dengan versi yang terbaru Yang ketiga, dengan melakukan pemasangan firewall Firewall ini sendiri Bermanfaat untuk menghindari perangkat dari firewall dan sejenisnya Yang kedua, menjaga perangkat kita dari peretasan Yang keempat Melakukan pengamanan terhadap gajuan para yang digunakan Terakhir, melakukan penanggulangan global Yaitu berupa melakukan modernisasi hukum bidana nasional beserta hukum acaranya Dan meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan kejahatan cyber ini Ada pun kesimpulan dari materi sebelumnya yaitu Dasarkan hasil analisa yang telah dilakukan Dapat disimpulkan bahwa semakin berkembang besar dunia teknologi Maka akan semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang terjadi Pengguna internet juga memiliki segi positif dan segi negatif bagi para penggunanya Serta terjadinya kejahatan cyber sabotage dan cyber extortion Dikarenakan pelaku yang bersifat iseng-iseng saja pada awalnya Yang dimana pelaku dapat melakukan kejahatan ini bisa dari jauh-jauh Pelaku akan menggunakan informasi negatif dan menggunakan informasi secara illegal Serta pelaku juga bisa melakukan penyebaran virus terhadap teknologi komputer yang sedang kita gunakan Ada pun saran agar kita terhindar dari virus bom Yaitu Pertama kita harus memiliki ketegasan hukum yang ketat terhadap tindak kejahatan cyber ini Yang kedua selalu melakukan keamanan terhadap perangkat yang sedang digunakan Yang ketiga selalu memasang antivirus yang aman untuk digunakan Dan terakhir selalu berhati-hati dalam penggunaan di jaring sosial Itulah penjelasan tentang cyber sabotage and exertion Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih